Halo guys, di video kali ini saya mau membagikan ke kalian settingan terbaru di browser Google Chrome yang dimana dengan cuma melakukan settingan ini, kalian akan langsung bisa menggunakan browser Google Chrome untuk membuka video dewasa ataupun membuka situs-situs maupun konten-konten yang dibatasi di internet guys Nah, langsung aja kita pergi ke browser Google Chrome-nya disini saya akan ambil contoh atau mencoba mengakses sebuah situs yang juga dibatasi aksesnya karena untuk konten di Youtube kita tidak bisa menggunakan situs video dewasanya secara langsung guys jadi kita gunakan contoh dari situs ini aja guys ya nah situsnya yaitu situs Reddit kita coba akses dan hasilnya seperti ini guys muncul peringatan koneksi anda tidak pribadi nah ini pun akan terjadi jika kalian coba untuk membuka situs maupun konten-konten yang dibatasi di internet guys jadi seperti apakah caranya agar kita bisa langsung membuka konten yang dibatasi atau video dewasa seperti ini di internet guys sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini jangan lupa untuk bantu support dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap channel ini upload video terbaru baik, terima kasih kalau kalian sudah subscribe jadi langsung aja guys caranya seperti ini kita tutup dulu tab ini ya nah kalian perhatikan di bagian titik 3 di sudut kanan atas ini kita klik lalu kita pilih bagian setelan kemudian privasi dan keamanan disini pilih gunakan DNS aman lalu pilih penyedia lain kemudian sesuaikan dan silakan dipilih salah satu layanan yang tersedia disini guys kita akan coba gunakan google DNS kemudian kita kembali lagi ke halaman awal browsernya nah sekarang kita coba lagi akses situs yang tadi dibatasi yaitu situs reddit nah bisa kalian lihat hasilnya disini guys dengan cuma melakukan settingan seperti tadi sekarang situs reddit yang dibatasi bisa kita buka dengan lancar seperti ini jadi sekarang browsernya sudah bisa kalian gunakan untuk mengakses konten apapun di internet guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati